Pemilihan umum telah menipu kita Suruh rakyat dikuasa gembira Hak demokrasi pura-pura Rakyat kita belum merdeka Pilihlah wakilmu yang suka memperdaya Berusak amanah yang setia Di bawah undang-undang negara konoha Kita menuju ke penipuan umum Jokowi otak pembantaian KM50 Buktinya 1. Tanggal 19 November 2020 Jokowi kerahkan tasukan elit koopsus Menteror IBHLS di Petamburan 2. Jokowi minta BG dengan BIN-nya Gelar operasi 5 untuk habisi IBHRS 3. Jokowi tugaskan Gunung dan Fadil gelar operasi intai Kuntip dan habisi IBHRS 4. Tanggal 13 Desember 2020 Setelah pembantaian KM50 Jokowi langsung menyatakan Bahwa polisi dirimbuli undang-undang Sedang rakyat tidak boleh melawan Artinya dalam kasus pembantaian KM50 Jokowi langsung mempolis bahwa 6 syuhada FPI Bersalah sedang polisi benar 5. Tanggal 13 Desember 2020 Jokowi menolak dibutuh tim investigasi independen Untuk tragedi KM50 Karena takut terbongkar keterlibatannya 6. Jokowi langsung minta IBHRS ditangkap Dan FPI dibubarkan Agar kasus pembantaian KM50 Bisa dibungkap 7. Jokowi minta Agar IBHRS ditahan selama mungkin Karena takut dilengsarkan Dan dilongsorkan Dengan pengaruh IBHRS Bismillahirrahmanirrahim Saya langsung saja ya Kami berusaha menemui Ketua pengadilan Dan seperti biasa Tentu jawabannya normatif Sedang rapat lah Atau sedang apa Ya terserah saja Jadi tidak ditemui ya? Tidak ditemui Tidak bisa ditemui Kitanya sudah menunggu lama nih Kemudian mau bertemu juga dengan PP-nya Wakil juga tidak bisa PP-nya juga alasannya Kita sudah menyetujui Ini adalah merupakan persidangan ikut Atau e-elektronik ya Padahal saya mengatakan Kami tidak pernah menyetujui Kita tidak pernah menyetujui Jadi kasihan Satpamnya Nanti lebih baik kita ini saja Kami langsung tadi menuju ke Keman tadi bang PTSP ya Tapi karena kelamaan Kami cari sendiri Ini sudah terbaca Informasi putusan nomor 610 Garis miring PDT.G Garis miring 2023 Garis miring PNJKT PST Tanggal putusan Kamis 25 April 2024 Ya bunyi keputusannya adalah Amar putusan Salinannya belum kita dapatkan Mengadili Satu Mengabulkan Eseksi kompetensi Absolut tergugat Satu Tergugat Dua Tergugat Tiga Tergugat Empat Tergugat Lima Tergugat Enam Tergugat Tujuh Dan turut Tergugat Satu Tersebut Dua Menyatakan Ini penting nih Menyatakan Pengadilan negeri Tidak berwenang Mengadili perkara ini Ya tidak Tidak berwenang Tiga Menghukum Para penggugat Untuk membayar Biaya perkara Sebesar 1.626.000 Rupiah Jadi sudah Tidak dikabulkan Rakyat dihukum Untuk membayar Biaya perkara Itulah Tiga Amar Keputusan Nomor 6.10 Garing PDT.G Garing 2023 PNJKT PST Boleh lanjut Saudara-saudaraku Sebangsa Restana Air Saya paham Sebagai mana saya Anda hadir kemari Sangat ingin tahu Ya Akan bagaimana Kelanjutan Dari perkara Ijazah Palsu Joko Widodo Betul Nah dan Tapi ternyata Untuk putusan Setelah Pihak pengadilan Sudah memutuskan Secara online Kami bukan Tidak tahu Kami hadir ke sini Karena kami ingin Untuk menemui Ketua pengadilan Negeri Agar beliau Mengetahui Bahwa kami Tidak setuju Dengan keputusan Yang sifatnya Online tersebut Tolong pegang Ya Lalu bagaimana Kami ingin Sebenarnya Kembali menyatakan Pendapat kami Agar mereka Mereskejul Untuk bisa dilakukan Sidang offline Jadi kalau mereka Memberikan keputusan Selah Nyatakan keputusan Tersebut dalam Sebuah sidang Yang didengarkan oleh Termohon dan Pemohon Sesuai pasal 185 Diucapkan di dalam Persidangan 185 Hayır Tapi kami sangat Mengerti Kami sangat Mengerti Inilah upaya Yang bisa dilakukan Oleh pengadilan Untuk Tidak bertemu Langsung dengan kami Para Pemohon Sangat ganas Ganas-ganas Ini mungkin Mereka begitu Padahal sebenarnya Kita sedang mencari Kebenaran Perlu Anda ketahui Gugat ijazah palsu Jilid 2 Di Surakarta itu Belum pernah menunjukkan Ijazah asli Jokowi Dodo Akan tetapi Dua orang Sudah dihukum Empat tahun Bayangkan Gus Nur dan Bambang Tri Orangnya dihukum Tapi Jokowi Tidak ada kewajiban Untuk menunjukkan Ijazahnya Mana yang asli tersebut 14 kali persidangan Betapa gigihnya Kita menginginkan Agar dihadirkan Wakil dari Jokowi Bukan Jaksa Negara Mengapa? Karena ini soal pemalsuan Mau dia presiden Tidak soal Tapi dia adalah Subjek hukum Yang melakukan Pemalsuan tersebut Harusnya tidak menggunakan Jaksa Negara Atau yang mewakilinya Presiden Habibi Sudah menunjukkan Sebuah Teladan yang baik Ketika urus itu Menyangkut diri dia perbadi Dia tidak menggunakan Jaksa Negara Hanya kali inilah Joko Widodo Dengan sombongnya Menggunakan Jaksa Negara Kami tidak terima 14 kali persidangan Kita selalu menolak Akhirnya Hari itu tiba Dimana Oto Hasibuan Datang dengan Pasukannya Tentu saja ya Untuk hadir di persidangan Dan cukup sekali saja Anda bisa melihat Bagaimana riak wajah hakim Pada saat itu Sangat berbahagia Dan semua keinginan Oto Hasibuan Diikuti Termasuk Sidang-sidang yang akan datang Berlanjut dengan online Padahal kami tidak setuju Kami percaya Dan Prof Egi Yang paham hukum ini Bahwa Sidang perdata itu Mengenai konsensus Kebersetujuan Ke dua belah pihak Ada kesepakatan Tidak bisa diputuskan oleh Pihak pengadilan sendiri Berdasarkan kehendak Daripada salah satu pihak Tapi ini yang terjadi Kami paham Karena kita bicara Soal pendekatan Kekuasaan Nah oleh karena itu Kami mengatakan Pada hari ini Bahwa keputusan Sudah diucapkan Nah tentu saja Kami akan Samyak na wa atokna Kepada Bang Egi Selaku ketua kami Tapi kami ingin mengatakan Ini tindakan yang Sangat pengecut Sangat pengecut Hadapi dong Buka seperkaranya Oto mengatakan Ada ijazah aslinya Tunjukkan Tunjukkan Case close Tunjukkan saja Tapi ternyata Tidak mampu tunjukkan Maka kami berkesimpulan Inilah belok-beloknya Supaya tidak memperlihatkan Dan perlu Anda ketahui Hari ini tanggal 25 Tiga hari setelah tanggal 22 Pengumuman daripada Keputusan Perkara PHEU Di MK Mohon maaf Kami harus ya Mempunyai Apa namanya Pemikiran analisis Bahwa ini disengaja Untuk melihat kondisi Setelah tanggal 22 Konstelasi politik memanas Nanti akan dilihat ini Saya sama Analisanya begini Mungkinkah Orang yang sudah Bakal menang di MK Mau kalah Mungkin gak? Gak mungkin kan Sama seperti sekarang ini Orang ini akan terus Mempertahankan Bahwa dirinya tidak bersalah Bahwa dia punya Ijazah asli itu Walaupun tidak pernah Diperlihatkan Nanti kami berharap Rakyat akan terus menang Justru Makin kita terus Dizolimi Ini menunjukkan Kemenangan rakyat Karena kalau mereka yang benar Gampang kok Tinggal ditunjukkan Tapi mereka tidak mampu Menunjukkan hal tersebut Ya Bapak Ibu sekalian Saya tahu Bagi pendukung keadilan Kebenaran ya Sudah kecewa yang pertama Karena itu ya Hakim MK Suhartoyo Menunjukkan Keberpihakannya yang salah Sen kiri belok kanan Sen kiri belok kanan Sen kiri belok kanan itu Biasanya emak-emak Dan itu bukan karena jahat Karena pikiran emak-emak Itu memang begitu Kenapa diikuti oleh Hakim MK Mereka selama ini Memberi harapan palsu Kepada kita Seakan-akan ingin Memperbaiki keadaan Ya kan Akan memberikan kejutan Sebuah keputusan Ternyata kita Terkejut Terkejutnya kenapa Dia mengatakan Akan apa namanya Memberikan Apa namanya Sebuah kesenangan Kepada bangsa Indonesia Keputusannya akan berbeda Sebuah keadilan Gak taunya Justru dialah faktor Yang menyebabkan Kekalahan kita Betul Nah oleh karena itu Saya sudah bilang Jangan pernah berharap Kepada manusia Pasti akan kecewa Even dia adalah Seorang Hakim Nah oleh karena itu Kecuali Tentu saja kodi Atau hakim-hakim Yang amanah Yang beriman Nah hari ini Kita sudah melihat Bahwa benar Yang dikatakan oleh Salah satu hakim MK juga Yaitu Harif Hidayat Semua Semua sudah terkooptasi Ya Eksekutif Yudikatif Legislatif Ditambah lagi partai politik Dan satu lagi Pers Kecuali kalian Yang tidak Ya Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Termasuk si Harif Hidayat terkooptasi Ya Ya begitulah Ya Nah semoga kita berharap Satu lagi ini Walaupun agak kemana-mana Ini saya ngomong Semoga orang yang kita dukung Akan istiqomah Tidak akan masuk kemana-mana Tetap jadi oposisi Agar bangsa ini Segera bisa diperbaiki Padahal kondisi berikutnya Atau waktu yang tidak lama lagi Betul? Silahkan Bang Egi Bagaimana kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hanya menambahkan saja Apa yang sudah dungkap Ketar Gamblang Secara panjang lebar Secara detil Oleh rekan Kurnia Ya Bahwa betul Ternyata Sidang hari ini Yang mereka Sebetulnya Jadwakan Secara online Dengan cara Memaksa Ya Walaupun tanpa ada konversi Jadi kami sebagai Penggugat Ya Ternyata mereka Mengadakannya dengan secara online Kemudian memutuskan Tadi diungkap Kondarkan Kurnia Bahwa Intinya adalah Gugatan kami Ditolak Kira-kira seperti itu Sebetulnya Dari awal Kami sudah menyatakan Dan berkeberatan sama sekali Berkeberatan sekali Begitu Bahwa sidang-sidang ini Akan dilakukan Dengan secara online Karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Yang terakhir Yang terbaru Memang menyatakan bahwa Sidang-sidang itu Dimungkinkan Atau bisa Lirkan secara online Dimungkinkan Tapi tentunya Karena ini kita perdata Tadi Dari kan Kurnia Dikatakan Harus ada Konsensual Ada kesepakatan Ada kesetujuan Antara para penggugat Dan tergugat Ini kan tidak sama sekali Bang Soalnya dipaksakan secara Sebiak oleh mereka Waktu mereka Nanda tangan ke depan Kita kan gak mau Iya Betul Dipaksakan Dipaksakan seperti itu Jadi hakim diganti Hakim baru juga begitu Tanpa sekali ketakutan mereka Menghadapi kami Loh kami kan Para penggugatnya Pencari keadilan Begitu ya Pencari keadilan Dan ternyata kan terbukti Bahwa mereka Berusaha menghindar Dan tanpa substansi Seperti apa Secara material Mengikutinya seperti apa Tahu-tahu kita Ditolak saja Seperti itu Jadi ini Menkonfirmasi Bahwa ternyata Sidang gugatan Ijazah palsu kita Yang ketiga kalinya Ya di Jakarta Di Solo Di Jakarta kembali Ya Tiga bulan sudah ya Hampir empat bulan Lebih ya Mengkonfirmasi bahwa Ijazahnya itu Joko Widodo itu Tidak mempunyai Ijazah asli Tidak ada Yang katanya Adalah lulusan UGM 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 Kehutanan UGM pun tidak pernah Melihat yang aslinya Iya Dan silakan saja Siapapun Oto Asibuan juga Demikian silakan Kalau memang ada yang asli Itu dikatakan rekan Kurnia Tunjukkan saja Pada kami Selesai Tapi ini tidak pernah Tunjukkan Dan tiga kali Persidangan gugatan kami Bang Egi Memang tidak pernah Tidak pernah Tunjukkan Ada orang yang bilang Oh kamu yang mengugat Kamu yang membuktikan Salah Kami sudah Menyatakan bahwa Ijazah kamu palsu Sekarang buktikan Bahwa ijazahnya Aslinya ada Yang ini tidak pernah ada Oleh karenanya Ya sekarang akan Digantikan lagi oleh anaknya Anaknya pun tidak jelas juga Ijazahnya Ijazahnya di mana Ada yang bilang Di Jakarta Di Singapura Di mana Jangan cair nanti di Afrika lagi Di Australia Di Australia Oh iya di Australia Ya betul Tidak jelas juga Apa ini penyakit keturunan Begitu Kan seperti itu ya Nah jadi rakyat sekali lagi Publik ingin menghendaki Ajas keadilan Dan kebenaran itu Harus jagakan Percuma kita sebagai Negara konstitusi Berdasarkan Undang-undang 1445 Tapi isinya adalah Kebohongan-kebohongan Kemunafikan Kemunafikan Seperti itu Demikian sementara bang Tambahan Tambahan sedikit bang Tentang kompetensi Absolut ini Ini adalah cara Menghindar Betul atau tidak Ya karena apa Tidak ada cara lain lagi Orang kita hanya Minta simple Tampakkan saja Ijazah aslinya Kalau ijazah aslinya Ditampakkan Maka akan ada Ahli-ahli yang menilai Apakah ini asli atau tidak Kan begitu Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian Perlu Anda ketahui Ketika kita dalam Bersidangan itu Kita akan meminta Nasihat kepada Hakim Wajar dong kita meminta ya Bagaimana caranya Untuk menghadirkan Seorang Joko Widodo Atau wakilnya Yang bukan Jaksanegara Dan Hakim saat itu Memberikan idenya Usulnya Harusnya Jika Hakim sudah memberikan ide Tidak boleh ada eksepsi Mengapa kami minta kepada Hakim Artinya Itu sudah yang paling benar Kalau memang Mau menyelesaikan masalah Jadi rupanya Ini hanya jalan Untuk berbelok-belok tadi Usulan Hakim Hadirkan Jokowi secara pribadi Tidak juga diiniin Tahu-tahu muncul lah Dengan menunjukkan Showforce ya Salah satu Pengacara termahal di Indonesia Barangkali Yang tidak lain Ketua kami juga ya Dan saya agak kecewa Mengapa beliau yang turun Karena kalau beliau turun Itu banyak kode disitu Banyak sinyal Ya kan Dia bisa turunkan orang lain Kalau memang Berkeinginan untuk Anak bangsa ini akur Ya kan Ini dia yang turun sendiri Begitu Tidak pula memberikan Akan membawa jasa asli Jokowi Mana Tidak ada sama sekali Ya Eh mana Bohong Nanti Bang Kegi Akan lakukan apa selanjutnya Silahkan Mengatakan Dibatang akan membawa Jasa asli Jokowi Janji seperti itu Ada katanya Kami akan buktikan Tahu-tahu Yang keluar adalah Kompetensi absolut Tidak berwenang Enak banget ya Ini persis Mirip-mirip Seperti persidangan 265 dan 266 Ketika kami mengugat Jokowi Dan mengugat DPR Ya Hanya inilah cara mereka Untuk menghindar Gak mungkin Memperlihatkan ijazah asli Itu saja Ya Silahkan Bang Rizal Yang prinsipal Prinsipal No Rizal No party No Rizal No party Mari kita party hari ini Atas sikapnya Dari pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini Ini bukti yang namanya Peradilan sesat Dualing Reh Terlek Gitu ya Tidak ada Namanya Peradilan sesat Ini bukti Peradilan sesat Kemudian Tadi Dinyatakan ada Diktum Yang menyatakan Bahwa Peradilan Pengadilan Tidak berwenang Atau disebut Berbasis kompetensi absolut Tanpa alasan hukum Yang akan kita uji juga Jadi artinya Bahwa Pilihan berikut Yang bisa kita lakukan Atau kita usulkan Sebagai prinsipal Ke kuasa hukum Banding Gitu kan Banding Karena itu adalah Upaya hukum Biar di uji Lebih tinggi lagi Yang kedua Atas Atas Peradilan sesat Maka Bisa saja Ketua pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berserta para hakim Kita adukan Kemahkamah Agung Itu juga bisa Jadikan Komisi Judisial Itu bisa kita lakukan Jadi mungkin nanti Dipertimbangkan Oleh kuasa hukum Bersama prinsipal Tentang itu Dan yang ketiga Tentu saja Kita akan melakukan Upaya-upaya yang lain Yang jelas Bahwa soal Ijazah palsu ini Tidak membuat Prinsipal Maupun kuasa hukum Menyerah Tidak Kita akan terus berjuang Karena ini menyangkut Hak rakyat Hak masyarakat Hak publik Untuk tahu Presidennya Punya ijazah Enggak Dan ijazah Yang dipunyai Kalaupun ada Asli atau enggak Ini adalah Satu Hak dari masyarakat Hak rakyat Dan kita berjuang Untuk Memperjuangkan Hak rakyat itu Bukan sembarang Ngadu-ngadu Bukan sembarang Lapor-lapor Bukan sembarang Masuk-masuk Ke ruang-ruang Pengadilan Bukan Ini adalah Untuk Memperjuangkan Hak rakyat Supaya tahu Yang presidennya itu Punya ijazah Enggak Dan ijazah Kalau dipunyai Asli atau enggak Masa yang begitu Aja gak ngerti Gitu Masa yang begitu Aja gak paham Masa yang begitu Saja Harus dia Bersembunyi Kesana Kesini Sampai dikeluarkan Bahwa Pengadilan Jakarta Busat Tidak berwenang Lalu mau Apa lagi Memang Dia sembunyikan Itu Jadi pengadilan Jalanan yang berwenang Pengadilan apa yang harus Berwenang sekarang Pengadilan jalanan Pengadilan rakyat Pengadilan jalanan Pengadilan yang kemudian Merupakan gerakan Gerakan rakyat Masyarakat People power Kalau terjadi People power Salah sendiri Hukum tidak Menyelesaikan Begitu Saya kira Mudah-mudahan Banding Atau diadukan Komisi Judisial Komisi Pangkam Agung Atau Gugat kembali Gugat kembali Gak nyerah kita Gugat baru Ya dengan Formulasi-formulasi baru Yang intinya Kita Memperjuangkan Hak rakyat Indonesia Indonesia Untuk tahu Presidennya Punya ijazah Atau enggak Dan ijazahnya Asli atau tidak Itu hak rakyat Dan kita berjuang Untuk menegakkan Hak rakyat itu Melalui proses hukum ini Saya kira itu